Hai guys, di video hari ini aku akan berbagi dengan kalian 5 perbedaan antara FSJ atau Freiwilliges Sosialesiar dengan BFD atau Bundesfreiwilligendienst. Beberapa minggu lalu aku udah upload ke channel YouTube aku ini video tentang FSJ atau Freiwilliges Sosialesiar. Di video itu aku menjelaskan 5 informasi paling penting tentang program FSJ mulai dari apa sih program itu, persyaratan, prosesnya, dan lain-lain. Jadi aku sangat rekomendasikan kamu untuk nonton dulu video itu dan video itu udah aku taruh di box description aku supaya kamu tahu apa sih program FSJ itu. Di video ini aku akan berbagi dengan kamu perbedaan antara program FSJ dengan program BFD karena memang kedua program ini sangatlah mirip walaupun ada perbedaan sedikit. Untuk nggak ngulang lagi video aku tentang FSJ, aku hanya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang apa sih program FSJ dan BFD itu. Basically program FSJ dan BFD adalah kedua program seperti sukarelawan di mana kamu akan bekerja menjadi sukarelawan di beberapa sektor sosial di Jerman yang kamu bisa pilih. Ada beberapa sektor yang kamu bisa lakukan seperti misalnya yang paling terkenal adalah kamu bisa melakukan program kamu di rumah sakit, di panti jompo, di untuk anak-anak sekolah yang membutuhkan bantuan ekstra. Kamu kemudian juga bisa melakukannya di beberapa sektor lain seperti sektor seni, kamu bisa kerja juga di museum atau bisa sukarelawan misalnya di kayak tempat untuk main olahraga dan lain-lain. Jadi ini adalah apa sih kedua program ini. Walaupun kedua program ini namanya adalah program sukarelawan, kamu tetap akan mendapatkan gaji. Jadi ini adalah kenapa banyak orang dari luar negeri suka ke Jerman untuk melakukan ini. Banyak banget orang yang mikir tidak ada perbedaan antara program FSJ dan BFD atau perbedaannya hanyalah untuk umur. Tapi di video ini seperti aku bilang tadi aku akan membahas 5 perbedaan antara program FSJ dan BFD. Perbedaan pertama dan perbedaan paling terkenal adalah umur. Kebanyakan orang mereka berpikir bahwa perbedaan dari FSJ dan BFD hanya adalah umur. Dimana kalau kamu mau bisa menjadi orang yang melakukan program FSJ umur kamu harus antara 16 sampai 27 tahun dan kalau untuk program BFD umurnya adalah antara 16 sampai 99 tahun atau alias nggak ada batasan umur maksimum sama sekali untuk program BFD. Jadi memang program FSJ ini difokuskan lebih untuk anak-anak muda yang mungkin mereka belum tahu mau ngapain setelah mereka lulus atau mereka nggak tahu mereka akan suka ini atau nggak atau mereka mau memberi balik atau berkontribusi untuk sektor-sektor di Jerman ini. Ini memang program FSJ lebih untuk anak-anak muda sedangkan program BFD lebih untuk ya untuk semua orang kamu bisa umur 16 tahun masih sangat muda tapi kemudian kamu juga bisa berumur 99 tahun. Jujur aku nggak tahu apa ada orang umur 99 tahun yang melakukan program BFD karena mereka tetap harus bekerja dan ini mungkin sangat susah. Tapi aku pernah dengar cerita beberapa orang dimana mereka melakukan program BFD dan kemudian mereka ada kayak orang lain yang juga mengambil program yang sama dan mereka berumur 50 sampai 60 tahun. Ketika mereka bertanya kepada mereka mereka bilang ya aku udah nggak kerja aku nggak ada kayak nggak ada kerjaan dan aku mau berkontribusi balik. Jadi makanya aku melakukan program BFD. Perbedaan kedua adalah pengulangan. Kalau kamu udah ngambil FSJ sayangnya kamu tidak boleh mengulang program ini lagi. Jadi program FSJ ini kamu ya cuma boleh sekali dalam seumur hidup kamu. Jujur aku nggak tahu kenapa pemerintah Jerman membuat peraturan ini tapi kalau misalnya kamu mau mengulang lagi atau kalau kamu sangat suka dengan program ini kemudian kamu bisa mengambil BFD. Kalau kamu sudah mengikuti program BFD kamu bisa mengulangi lagi atau kamu bisa mengambil program BFD lagi walaupun ada batasan waktu yang harus kamu ikuti. Jadi program BFD kamu bisa ngulang tapi kamu cuma boleh ngulang setelah kayak sekali dalam 5 tahun. Jadi misalnya kamu selesai program BFD kamu pada tahun 2014 kamu boleh ngambil program yang sama lagi tapi boleh ngambil 5 tahun kemudian dan aku juga kurang tahu kenapa. Aku yakin ada alasan kenapa pemerintah Jerman melakukan ini mungkin untuk mengatur berapa orang yang mereka bisa ambil atau mungkin untuk nggak membuat orang kayak setiap tahun memperbaharui kontrak mereka. Tapi ini adalah peraturan yang ada di Jerman. Perbedaan ketiga adalah jam kerja. Untuk program FSJ orang-orang yang mengambil program ini mereka akan harus bekerja full time. Apa yang dimaksud full time adalah untuk bekerja kurang lebih 39 jam per minggunya. Jadi biasanya mereka kerja dari hari Senin sampai hari Jumat selama kurang lebih 39 jam. Untuk program BFD kebanyakan juga orang-orang akan mengambil kerja selama full time jadi sama juga 39 jam. Tapi kalau kamu di program BFD dan umur kamu di atas 27 tahun ini ada kemungkinan kamu boleh mengambil kerjanya menjadi part time atau jadi setengah dari 39 jam atau kadang kamu juga bisa mengambil jam yang bukan setengah tapi lebih dari setengah dan lain-lain. Jadi ini tergantung dengan per kontrak atau dengan kayak persetujuan kamu dengan tempat dimana kamu akan melakukan program BFD. Kenapa program BFD ini kamu bisa ngambil part time adalah seperti aku bilang tadi nggak ada batas umur untuk orang yang mau mendaftar di program BFD. Jadi kamu harus bayangin untuk orang-orang tua yang udah umur 50 untuk udah umur 60 tahun aku yakin mereka nggak akan bisa atau aku yakin mereka akan capek kalau mereka harus kerja full time setiap minggunya. Jadi makanya di program BFD orang-orang yang di atas 27 tahun untuk apapun alasannya mereka mendapatkan dan kesempatan untuk boleh mengurangi jam kerja mereka dimana mereka nggak harus kerja full time. Perbedaan keempat adalah jumlah seminar. Kalau kamu belum tahu di kedua program FASJ dan BFD ini kamu nggak hanya kerja selalu setiap harinya selama 39 jam per minggu. Kamu juga akan mendapatkan kayak ilmu atau teori yang akan kamu dapatkan lewat seminar. Seminar ini basically adalah hari di mana kamu akan datang ke kelas kamu akan datang ke aula dan kamu akan ya mendapatkan seminar mendapatkan penjelasan teori ilmu kenapa kamu melakukan ini bagaimana caranya dan lain-lain. Untuk FASJ jumlah seminar yang akan harus kamu datangi kalau misalnya program FASJ kamu ini berdurasi selama 1 tahun atau 12 bulan kamu harus datang ke sebanyak 25 seminar. Untuk program BFD ini juga kurang lebih sama jumlahnya kamu harus datang ke 25 seminar kurang lebih tapi kalau umur kamu di atas 27 tahun kamu bisa mengurangi jumlah seminar yang harus kamu datangi. Lagi-lagi ini lumayan mirip seperti poin sebelumnya yang udah aku bilang karena memang kebanyakan orang yang di atas umur 27 tahun mungkin mereka nggak bisa datang ke seminar atau mungkin mereka karena mereka part time seperti aku bilang tadi atau mungkin mereka juga udah memiliki banyak sekali pengalaman sebelumnya jadi mereka nggak harus lagi duduk datang di kelas. Perbedaan kelima dan perbedaan terakhir dan mungkin ini adalah perbedaan yang mungkin nggak terlalu penting untuk kalian adalah lokasi. Untuk FASJ ini kamu cuma bisa menemukan program FASJ di Jerman jadi kamu nggak akan bisa menemukannya di negara lain. Program FASJ ini memang dibuat spesial dari pemerintah Jerman dan mereka hanya melakukannya di Jerman. Untuk program BFD kamu bisa menemukannya di negara lain yaitu pertama di Jerman tentunya dan kemudian yang aku tahu ada juga di Austria. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk melakukan program FASJ di negara lain kamu bisa ke Austria, di Austria juga orang-orang ngomong bahasa Jerman, Austria juga tidak terlalu jauh dari Jerman jadi mungkin kamu bisa memilih di mana kamu mau BFD. Seperti aku bilang mungkin ini bukanlah informasi yang paling penting karena aku tahu kebanyakan dari kalian yang nonton channel aku kalian tertarik untuk mau ke Jerman tapi mungkin ini adalah informasi yang ya yang menarik untuk mikir-mikir kalau kalian bisa ke negara lain juga. Oke guys jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kalian 5 perbedaan antara FASJ dan BFD. Sebenarnya dua program ini sangatlah mirip tapi memang ada sedikit perbedaan yang kamu bisa temukan. Mungkin ada beberapa perbedaan kecil lagi yang kamu bisa temukan tapi di video ini aku berbicara tentang 5 perbedaan paling besar dan paling penting menurut aku. Jadi aku harap video ini menarik menjawab pertanyaan kamu dan juga bisa memberikan kamu gambaran apa sih perbedaan antara FASJ dan BFD karena memang banyak orang yang mereka suka bingung karena mereka pikir ini sama persis. As always jangan lupa like dan subscribe dan aku akan ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!